Intro Halo senakamah, selamat datang di Laugh Tale Anime Sentry Shop Dealer Mawa One Piece kembali dihidangkan oleh para leaker Sebagai para O-player yang budiman, kita wajib menyantapnya bersama-sama Mawa One Piece Chapter 1066 mendapatkan judul The Will of Ohara Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti tekad dari Ohara Mawa One Piece Chapter 1066 kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo 666 Diperlihatkan para anak-anak Judge kembali ke Kerajaan Germa bersama Cesar Cloud Mawa One Piece Chapter 1066 kembali melanjutkan perbincangan antara Vegapunk Saka dengan kru Topi Jerami Kemudian diperlihatkan kilas balik dari Dr. Vegapunk yang terjadi di Ohara setelah Buster Call Yang dilakukan oleh pemerintah dunia di sana Tak hanya Dr. Vegapunk yang ada di Pulau Ohara Ternyata Monkey D. Dragon juga ada di tempat tersebut Baik Vegapunk dan Dragon keduanya mengenal sosok Profesor Clover Saat Vegapunk tiba di Ohara dia melihat ada gerombolan raksasa yang sedang memindahkan dan membawa buku-buku yang berada di dalam sebuah danau Dragon kemudian berkata jika para raksasa itu berasal dari negeri Elbaf Dan mereka diperintahkan untuk membawa buku-buku tersebut ke Elbaf oleh seseorang dengan perban di sekujur tubuhnya Pada chapter 1066 kali ini terungkap jika seseorang yang diperban di seluruh tubuhnya adalah Jaguar di Saulo Salah satu angkatan laut yang menolong Niko Olivia dan menjadi teman dari Niko Robin Dia masih hidup setelah sebelumnya dibekukan oleh Kuzan di Pulau Ohara Nah yang menarik adalah bagaimana Dragon bisa berada di Pulau Ohara bersama dengan Dr. Vegapunk Tepat setelah kejadian Buster Call tersebut jika Dragon bukanlah bagian dari angkatan laut ataupun pemerintah dunia Sepertinya Dragon saat itu masih menjadi bagian dari angkatan laut Bayangkan, Gab saja memaksa cucunya untuk menjadi angkatan laut Pasti dia juga memaksa anaknya untuk menjadi bagian dari angkatan laut Apalagi sang fleet admiral saat ini yaitu Ah Suzuki alias Buakainu sangat membenci sosok Dragon Seperti ada hubungan terlarang antara dia dan Dragon pada masa lampau Dan saat itu, Dragon pastilah angkatan laut berpangkat tinggi Karena dapat keluar masuk seenak udel ke dalam pulau Yang baru saja dibuster call oleh pemerintah dunia Setelah genosida yang terjadi di Pulau Ohara Dragon memutuskan untuk membentuk pasukan revolusioner Saat itu, Dragon mencoba mengajak Vegapunk untuk bergabung bersamanya di pasukan revolusi Namun saat itu, Vegapunk menolak tawaran dari Monkey di Dragon Dia berpikir jika kecerdasannya akan lebih baik Jika digunakan dalam lingkungan yang memiliki sumber daya Serta uang yang berlimpah Selain itu, Vegapunk beralasan jika dia ingin bekerja di bawah pemerintah dunia Agar dia bisa lebih dekat dengan para angkatan laut Tak senang saat mendengar jawaban dari dokter Vegapunk Karena pilihan dari Vegapunk tersebut akan membuatnya seperti anjing pemerintah Vegapunk kemudian soan ke Pulau Elbaf Dia membaca semua buku yang dibawa oleh Jaguar di Saulo dari Ohara Sembari membaca, Vegapunk mengingat semua informasi yang ada di dalam buku tersebut Ternyata segala informasi mengenai teknologi maju yang dia dapatkan saat ini berasal dari buku-buku tersebut Itu artinya, seluruh kehebatan yang ada di Pulau Egghead saat ini Merupakan representasi dari teknologi maju yang dimiliki oleh kerajaan kuno Alias The Great Kingdom Selain itu, penampakan dari dokter Vegapunk saat kilas balik ini diperlihatkan Jika dirinya memiliki kepala yang besar Dokter Vegapunk juga bertemu dengan Jaguar di Saulo Serta sempat berbincang-bincang dengannya ketika dia melakukan staycation di Pulau Elbaf Yap, itu artinya Jaguar di Saulo dan Monkey di Dragon Keduanya sama-sama mewarisi tekat dari Ohara Itulah mengapa Dragon lebih mengkhawatirkan keselamatan Neko Robin Jika dibandingkan dengan keselamatan dari anaknya sendiri Bahkan Robin mendapatkan julukan sebagai cahaya revolusi oleh pasukan revolusioner Selain itu, berarti Pulau Elbaf saat ini menyimpan rahasia besar mengenai sejarah abad kekosongan Karena buku-buku dari Sarjana Ohara berada di Pulau Elbaf Nah, apakah itu artinya Dragon yang memegang kekuasaan atas Pulau Elbaf saat ini? Pasukan revolusi diperlihatkan memiliki beberapa daerah yang berafiliasi dengan mereka Contohnya adalah Kerajaan Kamabaka Sampai saat ini belum diperlihatkan siapa yang menjadi backingan dari Pulau Elbaf Namun sekelas Big Mom pun tak berani mengusik pulau para raksasa tersebut Jika benar Dragon yang menyelamatkan Jaguar di Saulo saat itu Kemungkinan besar memang Elbaf menjadi bagian dari pasukan revolusi Lesbeck pun berakhir Vegapang Saka kembali menceritakan pada Kru Topi Jerami Jika perang yang terjadi antara kerajaan kuno dengan 20 kerajaan yang menjadi pemerintah dunia saat ini Terjadi pada masa abad kekosongan Saka juga bertanya apakah Kru Topi Jerami mengenal Gol di Roger Yang mendapatkan gelar Raja Bajak Laut Saka pernah membaca beritanya melalui surat kabar Pada akhir chapter, Luffy bertemu dengan Vegapang yang asli Di dalam robot raksasa tersebut Kepalanya terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan Vegapang Yang diperlihatkan ketika kilas baliknya Selain itu terdapat penutup di bagian kepala dari dokter Vegapang yang asli Dan wajahnya mirip seperti Albert Einstein Putra Dragon? Aku tahu kau pasti akan datang Ucap Vegapang pada Luffy Namun sebelum mimin akhiri video ini Ada promo spesial nih dari Love Tale Anime Yang kembali berkolaborasi dengan Misfit Society Saat ini kami sedang mengadakan launching terbaru untuk Kaos Kawaii Series Harganya hanya Rp95.000 saja lho Ada 3 desain spesial yaitu Pochita dari Chainsaw Man Hanya Forger dari Spy X Family Dan Chopper dari One Piece Desain dibuat lebih simple Dan hanya di bagian depan saja Sangat cocok untuk kamu pecinta anime yang suka kaos dengan model minimalis Harga Rp95.000 hanya untuk promo launching saja ya Sampai tanggal 11 November Setelah itu harga akan kembali normal ke Rp119.000 Walaupun harga murah Tapi kita menggunakan bahan terbaik lho Cotton Combat 24S Pemesanan bisa COD Link pemesanan ada di deskripsi ya Yuk buruan di order sebelum harga kembali normal Pada akhir Ma One Piece Chapter 1066 Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur Yos nakama itulah full spoiler untuk Ma One Piece Chapter 1066 Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like share Dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Terima kasih telah menonton